Pertama, waktu 2021 ya, waktu Portimao itu satu-satunya, cuma satu-satunya yang menggelar WEG ya. Jadi Portimao ini sirkuit yang sudah lama menggelar balapan endurance. Ada, tapi LMS, European Le Mans Series ya. Kalau WEG cuma sekali waktu itu karena COVID ya, tahun 2021. Dan waktu itu seri itu membuka, jadi balapannya 8 jam. Itu Sean, waktu itu masih di Jota 28, itu finish di posisi kedua. Kalau kita ingat waktu itu, mereka leading race ya, walaupun sempat melintir di awal. Waktu itu yang menyetir tombol on fish ya, menyetir melintir. Terus di posisi terakhir waktu itu di kelas LF itu, terus kecap-kecap-kecap terus naik-naik-naik sampai ada di posisi satu. Dan lima menit sebelum finish, mereka disusul oleh, waktu itu yang nyetir adalah Antonio Felix Da Costa di Jota juga, Jota nomor 38. Sehingga akhirnya gagal jadi pemenang waktu itu Sean. Waktu itu Sean masih sama Stoffel dan sama Tom Blomfist ya. Jadi itu pengalaman yang nggak dilupakan oleh Sean. Plus, beberapa kali tes Sean di sana juga pernah, waktu F2 pernah tes di sana. Waktu, apa namanya, WED juga pernah tes waktu bersama Jota maupun sama WRT 31 ini. Jadi soal bagaimana adaptasi, saya pikir Sean sudah sangat, akan cepat beradaptasi karena dia sudah sering latihan di situ dalam durasi yang panjang, berjam-jam. Dan dia bilang mobil ini sih enaklah buat dipakai di mana? Di optimal. Terima kasih telah menonton!